Pertandingan lanjutan kompetisi Piala AFF 2022 sudah memasuki babak semifinal, di pertandingan nanti akan ada duel sengit antara tim nasi Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Sebagaimana kita ketahui kedua tim memang santer diberitakan, sebagai dua tim yang paling diunggulkan untuk mendapatkan trofi Piala AFF 2022. Apalagi di kubu Vietnam mereka tampil perkasa pada gelaran Piala AFF 2022, tercatat Vietnam belum tersentuh kekalahan dan belum kebubolan. Itu artinya kekuatan skuad asuhan Park Hang Seo benar-benar sangat luar biasa. Kedalaman tim yang dibawa Park Hang Seo juga bisa dibilang sangat bagus, sebab hampir dipastikan tim inti dan tim lapis keduanya, sama-sama punya kemampuan yang komplit. Itu membuat tim nasi Indonesia harus waspada-mewaspadai kekuatan Vietnam. Tetapi menariknya jelang pertandingan ini, Vietnam harus terkena prank setelah dua pemain tim nasi Indonesia yakni Elkan Bagot dan Sandy Wals, ternyata didaftarkan tim nasi Indonesia tapi untuk pagelaran Piala Asia. Setelah sebelumnya Elkan Bagot dan Sandy Wals tercatat didaftar susunan pemain untuk Piala AFF, akan tetapi beberapa hari jelang kompetisi dimulai, sayangnya kedua pemain tersebut tidak mendapatkan izin dari klub. Alhasil pada event Piala AFF tahun ini harus tanpa dua pemain tersebut, padahal dipercaya bisa membuat tim nasi Indonesia semakin kokoh terutama dalam urusan pertahanan. Vietnam sebelumnya mengira, jika kedua pemain tersebut akan memperkuat skuad Garuda. Apalagi kehadiran mereka berdua begitu santer digembor-gemborkan, akan membuat kedalaman skuad tim nasi Indonesia semakin mengerikan, mungkin ini juga menjadi alasan kenapa strategi Sinta Eeyong belum terlihat pakem. Dari total empat pertandingan yang sudah dilakoni, tim nasi Indonesia sudah kebobolan 3 gol, dan mencetak 12 gol. Performa tersebut bisa dikatakan sangat kurang menguaskan, bahkan Sinta Eeyong sampai uring-uringan dari setiap pertandingan yang dijalani skuad Garuda. Dengan demikian, pada perhelatan Piala Asia 2023 mendatang skuad asuhan Sinta Eeyong bakal terasa lebih garang dengan kehadiran banyak pemain baru, seperti Sandy Wals dan Sain Patinama yang sudah dipastikan akan menjadi warga negara Indonesia.